Intro Dinas Pendanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura siap mendampingi DPM PTSP Kabupaten Kerom untuk pembenahan pelayanan perizinan secara maksimal. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Yohanis Wemben, Usai Wali Kota Jayapura dan Bupati Kerom melakukan penanda tanganan MOU di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten tersebut selasa 20 Maret 2018. Yohanis Wemben mengatakan bahwa Dinas yang dipimpinnya siap melakukan pendampingan secara maksimal kepada Kabupaten Kerom di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. Dirinya menambahkan bahwa hal ini dilakukan karena aplikasi dari DPM PTSP Kabupaten Kerom sudah siap untuk digunakan. Selain itu juga, sesuai dengan pengamatan yang dilakukan DPM PTSP Kerom sudah sangat siap dari segi penempatan loket pelayanan dan perlengkapan lainnya. Dan ke depan, dengan dilakukannya penanda tanganan kerjasama tersebut, DPM PTSP Kota Jayapura akan melakukan pendampingan terhadap penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta pengaduan dan maklumat layanan. Bukan sebatas itu saja. Dengan hadirnya penanda tanganan ini, kita juga akan melakukan pendampingan terhadap penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan juga pengaduan dan maklumat layanan. Ini semua kita akan melakukan pendampingan karena apa yang dilakukan hari ini betul-betul akan diwujudkan ke depan bersama-sama antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten Kerom. Pendampingannya sampai jadi benar ya Pak? Iya, jadi ini pendampingan sampai betul-betul jadi. Kita tidak memberikan setengah-setengah lagi karena wujud penanda tanganan yang dilakukan oleh wali kota itu betul-betul kita lakukan. Misalnya penyusunan SOP, SP, itu tidak mudah tetapi dengan penanda tanganan ini semuanya itu kita akan berikan kepada kabupaten Kerom. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perjunan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerom, Barnabas Taigat, mengatakan bahwa MOU yang dilakukan dengan pemerintah kota Jayapura sesuai dengan pertimbangan jarak yang dekat. Selain itu juga pemerintah kota Jayapura sudah sama dengan daerah lain di Indonesia yang sangat maju sehingga dirinya termotivasi untuk melakukan kerjasama tersebut. Untuk apa kami belajar keluar sana. Di Kerom sini terlalu dekat dengan Jayapura kami belajar dari Jayapura sana, dari kota Jayapura. Kota Jayapura sudah maju kami mau tirus seperti kota Jayapura. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi biaya kami kenapa harus keluar belajar di luar yang membuang biaya terlalu jauh. kami belajar yang dekat di kota Jayapura. Kemudian dari sisi pelayanan kami mau seperti kota Jayapura cuma yang sekarang terkendala itu dengan distrik jaringan itu yang sering terkendala bagi kami. Tapi ke depan kami mau seperti kota Jayapura bisa kena kekerjaan tidak bisa. Rencananya hal yang sama juga akan dilakukan pemerintah kota Jayapura dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Papua maupun Papua Barat sebagai wujud realisasi dari rekomendasi KPK RI kepada kota Jayapura sebagai role model bidang pelayanan publik di tanah Papua. Terima kasih sudah menonton!